Apa Hukum Orang Kaya Untuk memerintahkan Nabi Muhammad SAW itu berangkat haji Walillahi ala nasih hijjul bayti manista to'a ilaihi sabillah Tahun ke-6 Tapi ternyata di tahun ke-6 itu Walaupun Nabi berniat berangkat ke Tanah Suci, ke Mekah Beliau berihram dari Be'r Ali Ternyata dengan 1.400 orang itu Nabi niatnya tidak haji Niatnya umroh, tidak haji Padahal ayatnya turun tahun ke-6 Dan Nabi berangkat ke Mekah Tapi niatnya tidak haji Padahal perintah ayatnya untuk haji Bukan untuk umroh Nah itu tahun ke-6 Walaupun saat itu memang gagal ya Tidak bisa masuk karena dicegat oleh para pemuka Mushrikin Mekah Dengan perjanjian Hudaybiyah Lalu kemudian dari perjanjian itu Dikatakan bahwa tahun depan boleh Tapi tiga hari saja tidak boleh lebih Nah pada tahun depannya Yaitu tanggal 7 Tahun ke-7 Tahun ke-7 Maka Rasulullah pun berangkat lagi ke Mekah Kali ini beliau juga melakukan umroh Bukan haji Jadi ditunda sampai tahun depan Dan ternyata tahun depannya pun bukan haji Tapi umroh Tahun berikutnya lagi yaitu tahun ke-8 Nabi berangkat lagi ke Mekah Kali ini peristiwanya fatuh Mekah Lagi-lagi Nabi hanya umroh saja Tidak haji Tahun depannya lagi tanggal tahun ke-9 Itu Nabi sama sekali tidak ada acara ke Mekah Dan baru tahun berikutnya lagi Yaitu tahun ke-10 Nabi berangkat untuk haji Jadi tertunda berapa tahun Dari tahun ke-6 Ke-7 Ke-8 Ke-9 Ke-10 Empat tahun Empat tahun Nabi menunda-nunda Tidak pergi haji Kira-kira Nabi Muhammad SAW itu Mampu dan berkali-kali bolak-balik ke Mekah Tapi tidak haji Itu kira-kira beliau itu dosa apa enggak Kira-kira Nabi itu dosa apa enggak menunda-nunda Jawabannya tentu saja tidak Tidak mungkin Nabi itu melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan Allah Nah sehingga dalam hal ini Maghab As-Shafi'i khususnya mengatakan bahwa Kewajiban haji itu memang ada dalam rukun Islam yang 5 itu Dan berlaku bagi yang mampu Tapi walaupun orang itu sudah mampu Seandainya dia tidak segera melaksanakannya Tidak apa-apa Karena kewajibannya itu tidak lilfaur Tidak harus segera dikerjakan Tapi boleh ditunda Kewajibannya itu adalah litrahi Boleh ditunda Sebagaimana sholat yang 5 waktu Dalam keadaan tertentu Dalam keadaan tertentu Boleh kita tunda Bahkan wajib kita tunda Kalau kita lagi buka puasa Pas maghrib azan Itu kita sholat Atau kita makan Berbuka puasa Makan Sholatnya ditunda Yang didahulukan itu makan Maka ada istilah takjil Mendahulukan makan daripada sholat Sholatnya ditunda Begitu juga kalau hari Jumat Pas azan Jumat itu Apakah kita langsung sholat Jumat Apakah kita tunda sholatnya setengah jam kemudian Karena kita harus mendengarkan dua khutbah Kita dengarkan dua khutbah Yang mana sholatnya malah kita tunda Jadi Hatta sholat 5 waktu pun Kalau itu yang namanya wajib Memang wajib Tapi tidak harus di awal waktu Tidak harus Buktinya kalau kita buka puasa Sholat maghribnya kita tunda Kalau kita sholat Jumat Sholat Jumatnya kita tunda Kita dengerin khutbah dulu Nah begitu juga haji Walaupun sudah mampu Tidak harus segera dikerjakan Tapi kalau saya bicara kayak gini Banyak teman-teman saya Yang ustad-ustad juga Itu pada memarahi saya Saya dituduh Terlalu jujur Menyampaikan amanah Apa adanya Mereka bilang Kalau bisa jadi ustad Jangan jujur-jujur amat Kenapa Nanti orang kalau tahu begitu Jadi pada gak semangat Haji ustad Ya saya bilang Saya menyampaikan Apa yang ada pada diri Rasulullah Memang di luar mazhab syafi'i Entah itu Hanafi, Maliki Atau juga Hambali Dosa Kalau ada orang sudah wajib Sudah mampu untuk melakukan haji Kok dia gak berangkat haji Maka dia dosa Itu dalam pandangan mazhab di luar syafi'i Tapi kalau mazhab syafi'i Mengatakan Enggak Sudah mampu Ya sudah Kalau mau berangkat silahkan Tapi kalau mau menunda Tahun depan Tahun depan Tahun depan Tahun depan It's okay Gak ada masalah Kenapa Nabi dan 60 ribu sahabat Itu hajinya ditunda sampai Empat tahun kemudian Jadi tidak apa-apa Cuman kalau Bagusnya sih Bagusnya ya Jangan ditunda Bagusnya ya Disegerakan Karena kita gak tau ajal, umur, ya kan Kesehatan dan sebagainya Kalau bisa Silahkan lebih awal Tapi kalau gak bisa juga Ya gak apa-apa juga Ditunda itu tidak Otomatis Ujuk-ujuk menjadi dosa Tidak juga